Mulai tingginya curah hujan yang terjadi di beberapa hari terakhir, membuat pasokan air sungai Citarum ke Waduk Insinyur Haji Juanda Jatiluhur Purwakarta mengalami peningkatan. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi hingga 3 bulan ke depan seiring intensitas hujan yang tinggi. Pihak PJT II selaku pengelola Waduk Juanda menyebut, proses pengosongan air Waduk sudah dilakukan sejak awal Agustus hingga awal November. Tinggi muka air TMA Waduk Juanda ini pun menurun 10 meter, dari 101 menjadi 91 mdpl. Kita berada di posisi yang memang sudah siap operasi untuk menghadapi musim hujan dan latina, tapi kita juga tetap menjamin pasok air waduk untuk industri dan KDA.